Intro Salam jumpa pemirsa kembang lambi kembali hadir dengan informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami Bersama saya Maifeni Ayu inilah kembang lambi selengkapnya Pemirsa di tengah pandemi PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi melakukan giat sosial Jumat Berkah dengan mengunjungi warganya yang sakit di Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo Kunjungan ini menjadi angin segar bagi warganya karena warga tersebut bisa mendapat pelayanan kesehatan lanjutan Selain itu, giat sosial Jumat Berkah juga diteruskan dengan mengunjungi pemuda Nganjuk yang dirawat di RSUD Kertosono akibat kanker kerongkongan PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk, Yuni Marhain melakukan giat sosial Jumat Berkah dengan mengunjungi warga yang sakit di Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo pada Jumat 2 Juli 2021 Kunjungan pertama, Marhain Jumadi mendatangi kediaman Mbah Kasih dan Mbah Gimo yang menderita lumpuh sejak beberapa tahun terakhir Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, Mbah Gimo harus menggunakan alat bantu jalan sedangkan Mbah Kasih hanya bisa berbaring di atas tempat tidur Setelah melihat kondisi keduanya, Kang Marhain memerintahkan dinas terkait untuk melakukan tindakan pengobatan dan memberikan bantuan sembako untuk meringankan beban Mbah Kasih dan Mbah Gimo Saya hari ini bisa silatur rohmi dari matikan-matikan dari masyarakat yang berkait dengan kondisi warganya Saya dapat informasi dari Pak Selamet, ada Mbah Gimo Mbah Gimo, Mbah Kasih sakit sendirian di rumah, kita anjang sana kita bisa silatur rohmi termasuk di Mbah Selvi juga kemarin ada sedikit kendala di vaksinasi Alhamdulillah juga tangannya tidak kembali lagi, tidak seperti kemarin waktu di rumah sakit kita lihat itu kan sampai lempuh-lempuh, tidak bisa apa-apa Alhamdulillah sudah ini moga-moga Mbah Selvi juga cepat sembuh kemudian Mbah Kasih sama Mbah Gimo Mbah Gimo juga diparingi sehat berduanya disepuh karena nanti pemerintah harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat di kalah senang maupun tidak senang ada musibah atau ada ujian Selanjutnya PLT Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi bergeser ke kediaman Selvi warga desa Ngepung yang mengalami kendala kesehatan setelah melakukan vaksinasi kondisi tubuh Selvi yang sempat mengalami reaksi juga mendapat perhatian khusus dari PLT Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi ini Pemberian bantuan berupa paket sembako juga diberikan kepada Selvi sebagai wujud nyata pemerintah Kabupaten Nganjuk hadir di tengah-tengah masyarakat PLT Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk akan selalu hadir dalam kondisi senang atau susah ini merupakan hal yang penting seperti gerakan tilik tetangga harus saling membantu dan peka dengan tetangga di sekitar kita juga berada juga tetangga juga ikut juga apa ya istilahnya gerakan tilik tetanggo ada nggak tetangganya yang mungkin ada yang sakit nggak bisa berubat ada nggak tetangganya yang mengkatakanlah nggak bisa makan dan seterusnya maka harus ada informasi kalau misalnya lu langsung ke Pemkak jika nanti kita bisa turun juga bersama-sama ini pentingnya bersama-sama berdong royong baik dalam informasi dalam penanganan dan seterusnya kalau warga ngajuk-ngajuk rukun seperti ini Insya Allah tidak ada orang yang yang sangat susah tidak ada yang susah semua ikut bersama-sama dan pemerintah harus hadir terus di sini kita cari nanti juga mana yang kira-kira ada informasi monggo disampai ke kita sehingga nanti kita minta juga Dinsos selalu pasang telinga pasang mata pasang hidung apa melihat warga-warga ngajuk yang ada kekurangan sehingga kita bisa hadir di sini PLT Bupati Nganjuk Marhan Jumadi beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk Yuni Marhain melanjutkan giat sosial Jumat Berkah dengan mengunjungi RSUD Kertosono di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kabupaten Nganjuk ini PLT Bupati Marhan Jumadi menengok beberapa warganya yang tengah dirawat PLT Bupati yang akrab di Sapa Kang Marhain ini berbincang kepada pasien dan keluarganya guna memastikan mereka mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik hari ini kita acara Jumat Berkah ya tadi udah saya mengunjungi istri yang sudah tua yang sakit 50-50 udah menurut 10 tahun di tempat tidur saja kita coba cek kita udah punya putrol kemudian kedua kemarin yang apa dikasihkan alergi yang bisa vaksin atau apa pengaruh kita belum tahu karena kita kemarin ingin merekomendasikan ke Surabaya gitu tapi kan keluarga begitu yang bersangka tidak mau tapi tadi alhamdulillah juga hasilnya juga lumayan bagus setelahnya bercak-bercak yang kemarin itu sempat melempuh itu juga kering salah satu pasien yang mendapat perhatian yakni seorang pemuda yang terbaring sakit akibat kanker kerongkongan selama sembilan bulan pemuda ini yakni Fajar Septiawan 20 tahun warga Dusun Jajar desa sumberkepuh kejamatan Tanjung Anom menurut ibunya Sumarsih kondisi Fajar normal sebelum mengalami kanker kerongkongan namun saat ini berat badannya tinggal 40 kg dan hanya bisa berbaring kemudian yang sekarang ini kita lihat di Pajar ya pemuda 20 tahun yang sebenarnya sudah diterima diangkatan udara terkenal sakit tak terpengburukan hidup ini serongkongan ya tanggung kerongkongan dan sudah dibawa di Surabaya juga di lokasi sekarang kemarin juga di media sosial juga sempat anu ya viral ya terima kasih kemarin juga seminggu yang lalu jalan kita rekomendasikan untuk dibawa rumah sakit atau anda seminggu yang lalu kan jadi rumah sakit tetap sana sekarang kan kita ditangani langsung untuk kelimang sehingga perkembangan demi perkembangan nanti kita bisa diskusi memang kondisinya sudah stadium 4 ya sehingga ya sabar kita mohon keajiban dari Allah semoga nanti bisa bisa sembuh dan kita juga tidak terahmi ke beberapa yang sakit tadi semoga juga yang hari ini sampai hari ini di ujian sakit segera diberi keseluruhan oleh Allah SWT namun takdir berkata lain tiga hari setelah mendapat kunjungan Fajar menghempuskan nafas terakhirnya menuntaskan perjuangannya melawan kanker selama sembilan bulan lamanya selamat jalan semoga engkau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa Pertama yang di Jakarta tempur saya pertama itu makan serep makan serep cuma pedari saya suruh periksa di Jakarta di klinik katanya asam lambung habis itu sudah satu minggu gak sembuh saya suruh ke rumah sakit tetap di lab katanya suruh dikesankan Induskospi terus saya suruh pulang pulang dari Jakarta di rumah dua hari langsung saya bawa ke rumah sakit Babris Kediri di rumah Babris Kediri satu minggu di Induskospi ternyata penyakitnya di rumah Esa Pagus satu tipe sepertiga distal terus di Rujo ke Sutomo di Sutomo kurang lebih hampir dua bulan sampai lepas operasi selepas operasi karena kondisinya lemes gak bisa jalan kekuatannya gak ada saya berhenti gak kontrol gak apa selama tiga bulanan terus mumpulin puang saya datar kemoterapi sudah menjalankan kemoterapi empat kali terus sekarang berhenti karena anaknya gak mau lihat kondisinya tambah parah iya gak ada perubahan sama sekali kemoselama empat kali dari Nganjuk Tim Liputan JTV melaporkan pemirsa informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam kembang lambe edisi hari ini jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun dalam kesaharian kita dengan selalu memakai masker menjaga jarak serta mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir tentu saja kurangi mobilitas dan hindari kerumunan saya Meveni Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit untuk diri terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa dan salam JTV selamat menikmati 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 selamat menikmati